Intro Tonton video ini sampai selesai agar anda tidak gagal paham Terunggap Najwa Sihab berhasil mendapatkan informasi rahasia Jokowi dari Mahfud MD Najwa Sihab adalah salah satu jurnalis yang hebat dalam mengorak rahasia tokoh-tokoh pemerintahan Salah satunya Jokowi melalui Mahfud MD Tak tahun-tahun Najwa Sihab mampu mendapatkan informasi tersembunyi milik Jokowi dari Mahfud MD secara langsung Dengan kepewainya mengorak informasi, Mahfud MD bisa secara terbuka membuka rahasia Jokowi di kanal Youtube Najwa Sihab Waktu itu beliau Jokowi mengundang ahli-ahli hukum dan saya mengambilkan sempatan untuk menyampaikan informasi itu Orang membunuh membela diri tiba-tiba jadi tersangka Tanpa proses pemeriksaan yang jelas, ini polisi gak benar Ujar Mahfud MD kepada Jokowi dikutip dari kanal Najwa Sihab Mahfud MD mengungkap bahwa suatu ketika saat Jokowi mengundang ahli hukum Mahfud MD mengabarkan bahwa ada anak asal Madura yang jadi tersangka karena membela diri Karena informasi dari Mahfud MD inilah akhirnya anak tersebut dibebaskan Bahkan Jokowi merintahkan untuk memberikan penghargaan pada anak tersebut Tahu apa yang terjadi? Besoknya anak yang jadi tersangka ini tiba-tiba dikeluarkan oleh polisi dan diberi penghargaan Diberi penghargaan piagam sebagai orang yang telah membantu Polri Padahal sebelumnya udah tersangka, tidak pernah ada dalam sejarah Mahfud MD mengungkapkan karena laporannya tersebut Anak Madura yang seharusnya jadi tersangka dibebaskan secara cuma-cuma Ya kalau mau dibebaskan paling diberi SP3 suruh pulang Tapi ini diberi penghargaan, artinya apa? Responsif juga Mendengar pernyataan Mahfud MD, Najwa Sihab mengkonfirmasi bahwa nasib anak tersebut berubah Karena informasi yang disampaikan Mahfud MD pada Jokowi Tanpa sungkan Mahfud MD membenarkan pernyataan tersebut Bahkan Mahfud MD mengatakan Jokowi sangatlah responsif menangani hal-hal seperti ini Mahfud MD membongkar momen di mana Jokowi memberikan kebijakan yang tepat Untuk menyelamatkan anak dari Madura itu Tidak pernah terbuka, saya yang buka pada Anda Sekarang Anda bisa cek sekarang ke Pak Jokowi Begitu kata Mahfud MD Kalau saya hakim, misalnya ketika saya menjadi hakim itu dulu begini Sering mengatakan begini Karena hukum itu bisa diindustrikan Hukum itu bisa diolah semingguan rupa Bisa menjadi industri hukum, bukan hukum ini Maka kalau ada orang berperkara kepada saya Seketika itu juga saya bisa mengatakan Kalau Anda mau menang, saya tahu pasalnya Saya tahu undang-undangnya Tapi kalau Anda mau salah, saya tahu juga pasalnya Saya tahu undang-undangnya untuk menyatakan Anda salah Saya tahu pasalnya dan undang-undangnya untuk menyatakan Anda benar Tinggal saya memilih Mudah-mudahan kita mengatakan bahwa penegak hukum kita berlaku adil dan berlaku benar Sesuai dengan tugasnya Melindungi dan mengayami masyarakat Kemudian menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat Menurut juga tugas Kabupaten Mas Iya, walaupun terlalu dini Tapi publik sudah kira-kira Kujungnya kemana Karena Benarman dari dulu dianggap sebagai orang yang harus disingkirkan Karena terlibat FPI segala macam gitu Tapi kita ingin sebetulnya Memperlihatkan pada publik bahwa Persoalan ini tentu terkait dengan Habib Rizik Terkait dengan FPI Terkait dengan politik Islam Terkait dengan macam-macam Jadi ini satu panggung besar Yang Munarman kebetulan dihadirkan di dalam scene hari ini Di dalam edisi hari ini adalah Munarman Saya gak tahu edisi berikutnya siapa itu Jangan sampai kemudian ada upaya untuk melakukan kriminalisasi Apapun namanya Penterorisan dan lain sebagainya Dan lain sebagainya Seperti raskalian ya Ya, patut disayangkan ya Kalau memang benar Kalau saya pakai Saya pakai undang-undang pasar modal Bebas kamu Tapi kalau saya pakai undang-undang pencucian uang Masuk penjara kamu Tinggal kamu mau bayar berapa Ex-FPI Munarman Semua kasus politik yang belakangan marak Diberitakan media dan santer dibicarakan oleh publik Di antaranya adalah Kasus korupsi PT. Asabri Bersero Korupsi pengadaan bantuan sosial atau bansos Yang diduga melibatkan elit PDIP Dan juga sesuai penyedik KPK Terkait dengan kasus korupsi Wali kota Tanjung Balai M. Syahriau Selain itu Isu mafia alutsista yang muncul Di tengah-tengah insiden tenggelamnya KRI Nanggalam 402 Yang membuat totalnya 53 awak gugur saat sedang bertugas Tenggelamnya KRI Nanggalam 402 Bahkan digadang-gadang Sebagai salah satu kecelakaan kapal selam terparah di dunia Oleh media asing Business Insider Mungkinkah itu hanya pengalihan isu Atas semakin kerasnya suara sipil Dalam menuntut pengusutan kasus korupsi Yang terjadi pada Asabri, Bansos Suap pada penyedik KPK Yang menyeret pimpinan DPR RI Hingga mafia alutsista Kata Niko Seperti dikutip dari akun twitternya Atniko underscore silalahi Pada hari Rabu 28 April Sebelumnya Mungkinkah diketahui ditangkap oleh Tim Densus 88 Terkait dengan dugaan terorisme Saat sedang berada di rumahnya Yang berlokasi di Pamulang Tangerang Selatan Pada selasa 27 April Mungkinkah diduga Telah menggerakkan orang lain Untuk melakukan tindakan terorisme Bermufakat jahat Untuk melakukan tindak pidana terorisme Dan menyembunyikan informasi Tentang terorisme Tim Satgas Will Dan susu 88 pun Berhasil mengamankan Sejumlah barang bukti Setelah melakukan penggeledahan Di rumah Munarman Dan juga kantor sekretariat FPI Di Petamburan Jakarta Pusat Selain itu Mahfud Nd pun juga disinggung Terorisme atau Arogansi kekuasaan Aktivis produk Niko Silalahi Juga angkat bicara Terkait dengan penangkapan Ex-sekretaris FPI Munarman Niko juga menyinggung Menko Polukam Mahfud Md Terkait dengan Cuitanya 4 tahun lalu Setiap kasus bisa dicari Pasal benar atau salahnya Menurut hukum Tinggal siapa yang liat Mencari atau membeli Intelektual tukang Bisa mencari pasal-pasal Sesuai dengan pesanan Dan bayarannya Kata Mahfud Melalui akun Twitter pribadinya Edmoh Mahfud Md Pada 9 November 2017 Karenanya Niko juga mempertanyakan Apakah ditangkapnya Munarman benar Terkait terorisme Ataukah bentuk Arogansi kekuasaan Munarman ini terlibat Terorisme atau Hanya menunjukkan Arogansi kekuasaan Begitu kata Niko Begitu kata Niko Seperti dikutip Dari akun Twitternya Selasa 27 April Dia pun juga mengatakan Jika para penguasa Semakin bersikap Otoriter Maka akan menimbulkan Pemberontakan Sebagai wujud perlawanan Jika berlaku Kekuasaan semakin Otoriter Maka yang pasti Perlawanan akan Melahirkan pemberontakan Berjaya lah Sebelumnya Munarman diketahui Telah ditangkap oleh Tim Densus 88 Karena diduga Telah menggerakkan Orang lain Melawan tindak Bidana terorisme Polisi juga Menyita sejumlah Barang bukti Berupa atribut FBI Hingga bahan peradak Di kantor Sekretaria Pormas Kalau saya bisa menang Terima kasih telah menonton!